mengerikan inilah detik-detik rudal hizbullah hancurkan ratusan tank israel yang sembunyi di bawah pohon selamat menikmati selamat menikmati bukan hanya melawan hamas saat ini israel juga tengah melawan militan hizbullah hizbullah telah menguasai wilayah selatan lebanon sejak melutusnya perang israel hamas hizbullah telah mendeklarasikan diri siap berperang melawan israel detik-detik hizbullah hancurkan tank israel tertangkap dan juga disebarkan videonya melalui telegram hizbullah merupakan antek iran seluruh pasukan dan perlengkapan perang didukung oleh negara mayoritas syiah itu sebuah pernyataan dari hizbullah beredar dan mengklaim telah menghancurkan tank israel dekat situasi ataupun situs al-alsi operasi perlawanan islam menargetkan posisi tentara muslim ataupun tentara musliman israel dekat situs al-alsi di seberang kota maiz al-jabal di perbatasan lebanon palestina demikian pernyataan video yang beredar di media sosial pada 12 november kemarin dari video yang beredar terlihat beberapa tank israel bersembunyi di bawah sebuah pohon diduga pohon khardet tak lama kemudian secara mengejutkan rudal-rudal yang diklaim oleh hezbullah mengenai target hancur seketika redakan terjadi disetelai dengan api besar dan asap pohon itu pun ikut hancur dan membakar bersama tank-tank yang terparkir dan disembunyikan oleh israel israel komandan tank tempur israel ini dihabisi seni perhamas di gaza begini penampakannya komandan tank tempur israel dan juga komunitas minoritas druze ditembak mati seni perhamas dalam pertempuran di gaza letnan kolonel salaman habaks dihabisi dalam pertempuran 2 november kemarin kematiannya baru terungkap baru-baru ini dia tercatat sebagai tentara militer israel dengan pangkat tertinggi yang terbunuh dalam perang darat di gaza sejauh ini sosoknya dicap sebagai pahlawan israel menyusul serangan hamas yang mengejutkan di israel sejak 7 oktober lalu setelah dia memimpin dua tank dan berperang melawan kelompok perlawanan palestina tersebut bahkan sebelum pimpinannya sendiri menyadari apa yang sedang terjadi habaka terbunuh ketika pasukan israel memperdalam serangan darat mereka ke gaza dia bagian dari komunitas minoritas di negara tersebut dimana populasi non yahudi israel berjumlah sekitar 20% termasuk muslim kristen dan druze sebuah agama esoterik dan juga monoteistik yang menggabungkan unsur-unsur semua agama ibrahim dan juga filosofi lainnya pada hari di tanggal 7 oktober kami merencanakan acara keluarga kata ayah habaka emat habaka kepada fox news digital dari rumahnya di desa komunitas druze yang duh jat di israel utara saya meleponnya untuk memeriksa apakah masih berlangsung tetapi dia mengatakan kepada saya bahwa dia harus segera kembali ke markasnya ketika saya bertanya alasannya dia hanya menyuruh saya menyalakan tv sementara emat seperti kebanyakan orang israel lainnya masih berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi di sepanjang perbatasan jalur gaza putranya yang sudah menjadi komandan IDF melaju ke markasnya di gurung negef untuk mengambil tanknya menurut penuntunan habaka sebelum terbunuh setelah serangan hamas sepanjang hari di selatan israel yang menghabisi sekitar 1200 orang dan ratusan lainnya disandra dia baru gegas dari rumahnya untuk bergabung dengan perang israel sesampainya di kubut beri salah satu komunitas yang paling perah terkena dampak serangan hamas habaka mengatakan dia bergabung dengan tentara lain yang bertempur disana saat menuju gaza beberapa minggu kemudian habaka mengatakan kepada tentara di bawah komadonya bahwa dia mengharapkan rakyat israel untuk terus bersatu untuk terus tangguh karena hanya dengan bersama kita akan mengetahui kekuatan kita katanya saat itu komunitas sedulisai israel tinggal di banyak desa yang tersebar di israel utara mereka telah hadir di wilayah itu setidaknya selama seribu tahun lalu dan komunitas mereka juga ditemukan di lamanan surya dan juga sebagian di yordania dari video yang beredar terlihat beberapa tank israel bersembunyi di bawah sebuah pohon diduga pohon khardet tak lama kemudian secara mengejutkan rudal-rudal yang diklaim oleh hezbollah mengenai target hancur seketika ledakan terjadi disetelai dengan api besar dan asap pohon itu pun ikut hancur dan membakar bersama tank-tank yang terparkir dan disembunyikan oleh israel terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton